Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Haris Selamat datang di channel Purnomo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Si Sinci Prequel dari Raja Gila Surapat 10 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, Luho telah melakukan pengembaraan Dan akhirnya dia telah berhasil diakui menjadi Raja Surah keempat Scene lalu beralih saat ini Hakim Wangu berkata kepada Luho di sebuah bukit Raja Gila kami yang hebat, sejak kemunculan anda pada saat upacara kedewasaan Aku sudah tahu bahwa anda adalah the next Raja yang telah ditunggu-tunggu Tebakan ku benar-benar tidak pernah salah, hehehe Namun Raja itu hanya sebuah nama Lihat, anda membutuhkan pengikut Jika tidak, nama Raja tidak ada artinya bukan? Lalu kini terlihat para Asura telah berkumpul Dan Wangu pun lanjut berkata Lihatlah, mereka semua telah berkumpul di sini Mereka telah meninggalkan suku mereka masing-masing Karena mereka sangat kagum dengan reputasi anda Dan kini terlihat sangat banyak Asura yang telah berkumpul Dan beberapa mereka datang dengan menaiki gajah Wangu pun lanjut berkata, aku telah bekerja keras merekrut banyak Asura untuk anda Apakah anda tahu berapa banyak aku telah menghabiskan banyak uang, emas, dan perak? Raja Gila pun lalu menjawab, di sisi Raja Bandi Asura Kau mempunyai posisi yang lebih tinggi di sana Tapi mengapa kau datang ke sini dan malah ikut denganku? Wangu pun tersenyum dan berkata, karena aku menghargai mu, hehehe Tapi, yang lebih aku inginkan adalah Apakah kamu ingat? Ketika kamu membantai sekelompok orang pada ubacara kedewasaan Banyak dari mereka adalah putra dari bangsawan dan bejabat Tapi aku sudah muak dengan mereka Untungnya aku masih bisa hidup Akibatnya, mereka semua ingin menyelesaikan masalah itu denganku Jika aku tinggal di sana, aku takut aku akan mati Luhu Sang Raja Gila pun menyahut Hmm, begitu ya? Jawaban yang jujur Wangu pun lalu berkata Raja, tidak ada keraguan dengan kekuatan anda Tapi tentu saja, anda butuh bantuan dari orang-orang sepertiku Menjadi raja itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar Anda tidak lagi sendirian Semua yang ada di sana adalah pengikutmu Mereka rela menyerahkan hidupnya untuk berjuang denganmu Pada awalnya, semua ini terjadi begitu saja Akan tetapi, mereka masih ragu Apakah kamu benar-benar raja yang bertanggung jawab? Beritahu mereka Hanya dengan beberapa kalimat saja untuk menghilangkan keraguan mereka Semuanya ada di sini untuk menunggumu Luhu pun kini mulai menoleh ke arah para asura di situ Semua asura di situ pun tampak menunggu Luhu Luhu pun kini mulai bicara Semuanya, dengarkan Ikuti aku Ayo Setelah mengucapkan kata-kata yang sangat singkat itu Kini ia pun mulai berbalik dan mulai berjalan Seketika Wangu pun langsung berteriak Apa kalian dengar? Hidup raja gila asura Dan kini mereka pun berbondong-bondong mulai berjalan Ayo, kita pergi ke habitat yang baru Nonauji yang naik tirek pun mulai menyusul raja gila dan ia berkata Raja, kita akan kemana? Luhu pun menjawab kalau mereka akan menjauh dari ibu kota Nonauji pun lalu berkata Baguslah, ayo kita lanjutkan ke arah timur Kita akan mendekati Kelanaga Tianyu Kelanaga tidak agresif, kita bisa mempertimbangkan tinggal di sana Luhu pun setuju dan ia pun balik bertanya Apakah Nonauji merupakan anak dari Wangu Nonauji pun membenarkan Dan ia pun segera memperkenalkan diri kepada Luhu Luhu pun lanjut berkata kalau ayah Uji telah banyak membantunya Dan Uji pun lalu balas berkata Dia melakukan semua ini hanya untuk dirinya sendiri Sedangkan semua orang di sini mempunyai harapan yang tinggi kepadamu Bagaimana kamu akan mengujinya? Kamu nanti tak akan mengecewakan mereka kan? Luhu pun menjawab Hanya waktu yang bisa menjawabnya Uji pun lanjut berkata Meskipun kamu itu raja Tapi kamu masih terlalu gila Masih banyak yang harus dipelajari Luhu pun menjawab Hei, apakah kau menuduhku cepat berpuas diri? Sin lalu beralih memperlihatkan burung-burung yang berterbangan Yang saat ini burung-burung itu berterbangan di atas istana naga Tianyu Dan di dalamnya kini terlihat raja naga Tianyu sedang menempah senjata Dan tiba-tiba saja kini datang seseorang untuk melaporkan sesuatu kepada raja naga Tianyu Orang itu langsung mengatakan Kalau saat ini utusan dari surga datang untuk menemui raja naga Tianyu Raja naga pun langsung tampak terkejut Ia pun lalu segera keluar untuk menemuinya Dan di situ ia lalu berkata Hei, jelaskan niat anda ke sini Apakah anda mau meminta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali? Utusan itu pun menjawab Kalau ia ke sini bukan untuk itu Dan ternyata itu adalah tata gata yang di situ langsung berkata Raja naga langit ya Perkenalkan, aku adalah dewa tata gata Raja naga pun sangat terkejut Karena baru kali ini ia bertemu dengan tata gata Kau tata gata? Hei, utusan surga kali ini benar-benar dewa dari tingkat tinggi Tata gata pun menjawab Kalau ini bukanlah urusan resmi Aku ke sini atas keinginan saya pribadi Aku di sini untuk meminta maaf atas kekasaranku Raja naga Tianyu pun berkata Ah, terserah kamu lah Jangan biarkan dong istana surgawimu meremehkan orang-orang Kelan naga ini meski cinta damai Bukan berarti kita mudah ditindas Kau tahu kan? Tata gata pun lanjut berkata Aku janji itu adalah kesalahan terakhir yang kami lakukan Kami akan melepaskan semua naga yang ditahan Tolong jangan khawatirkan lagi akan hal itu Raja naga pun balas berkata Akhirnya datang juga utusan dewa yang layak ke sini Ngomong-ngomong Sebenarnya untuk apa kau ke sini? Tata gata pun berkata lagi Apa kau tahu? Ada sekelompok asura yang mendekati gunung Tianyu Raja naga pun menjawab Oke, terus? Kelan naga dan kelan asura selama ini selalu tidak ada masalah Tata gata pun menyahut Ya, aku hanya khawatir Anda akan terpengaruh Kami telah datang untuk mengatasi semuanya Jelas hal itu membuat Raja naga terkejut dan berkata Hah? Datang? Dimana dan naik apa mereka? Untuk apa? Dan dengan wajah yang serius Tata gata pun menjawab Perang Lalu kini terlihatlah saat ini langit menjadi sangat gelap Dan dari celah awan muncul sinar yang sangat terang Di situ tata gata lanjut berkata Dewa langit datang dari segala arah untuk berperang dengan asura Dan sasaran utama kali ini adalah sekelompok asura yang sedang melakukan perjalanan Mengetahui hal itu, Raja naga pun langsung menjadi sangat kaget dan langsung berkata Perang? Apa kau serius? Hei, ini tidak bisa dilakukan Para dewa dan asura berperanglah terus setiap saat Biar semua makhluk hidup menderita Semua rasa akan terlibat Benar-benar sebuah bencana Tata gata pun lalu menjawab Sayang sekali Semua ini telah diputuskan Aku juga tidak bisa menahannya Kaisar Setian telah memutuskan untuk mengambil resiko yang menyakitkan ini Asura selalu menjadi duri di surga Perang kali ini Akan lebih besar dan lebih kejam dari sebelumnya Raja naga pun segera menyuruh bawahannya di situ Untuk segera memberitahu Raja naga yang lain Agar cepat kembali dan segera mengevakuasi semuanya Dan dari sisi bumi yang lain pun kini juga terlihat Langit benar-benar hitam dan muncul sinar terang dari celah-celah awan Para hewan-hewan di bumi pun kini menjadi panik Burung-burung pun juga peterbangan Dan tampaknya kondisi langit saat ini juga dirasakan oleh Raja naga laut timur Dimana saat ini Raja naga laut timur sedang berdiri di depan istana sambil mengamati hal itu Di situ ia berkata Apakah surga akan beraksi? Sekala ini benar-benar tidak bercanda Sebenarnya para dewa surga ini menarget siapa? Mungkinkah? Lalu kini terlihatlah seseorang yang makan daging dengan lahapnya Orang itu menunggangi celeng besar yang saat ini berada di atas batu bersama dengan pasukannya Dan sambil melihat kondisi langit saat ini disitu ia berkata Hei teman-teman dari surga Apa kalian akan datang? Orang-orang disitu berkata Ini adalah perang asura kan? Tentu saja Apa yang Raja naga katakan? Dan ternyata itu adalah Raja Iblis Yaksa Dan dengan mata yang menyala ia lalu menjawab Asura dan Iblis Yaksa adalah saudara Apalagi yang bisa kukatakan Dan kini juga terlihat di jalur monster tepatnya di Kerajaan Kerbau Terlihat disitu Raja Kerbau berkata Para dewa ini tampaknya akan turun semuanya Ini benar-benar adalah sebuah bencana Sinar terang yang muncul dari celah langit hitam tampaknya membuat semuanya menjadi gelisah Termasuk para siluman di jalur monster Dan kini terlihat seekor monyet yang berteriak karena takut dengan fenomena itu Dan ternyata itu adalah para monyet dari gunung Wakuwo Mereka pun kini lalu segera melapor kepada Kera yang saat ini sedang tiduran di atas daun Raja! Dewa marah! Dewa marah Raja! teriak mereka Monyet yang tidur itu adalah Sun Wukong Yang saat ini lagi malas-malasan dan ia pun menjawab Biarkan mereka marah Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kera disitu pun dengan panik menjawab Aku mendengar para dewa mengerahkan pasukannya untuk berperang Wukong pun menyahut Berperang? Tidak hanya iblis, siluman, dan binatang Karena pada saat ini umat manusia pun juga panik Mereka pun ketakutan apa yang akan dilakukan dewa kepada dunia ini Bahkan mereka pun ada yang bersujud untuk memohon belas kasihan para dewa Dan tak ketinggalan juga Kini terlihat Raja Asura yaitu Bandi Asura Yang berjalan ke atas bangunan untuk mengamati fenomena itu Dan sambil menatap ke atas ia lalu berkata Sangat mengganggu Dewa-dewa ini benar-benar Seperti apa adekan yang akan kalian lakukan? Sebenarnya siapa yang ingin kalian takuti? Dan ternyata saat ini Raja Bandi Asura sedang bersama kedua raja lainnya Dimana Raja Karakanta pun berkata Tidak, apa mereka hanya ingin bertarung? Sedangkan Raja Fimalacitra menyahut Tiga Raja Asura disini Bahkan anak-anak berusia 10 hingga 20 tahun pun tidak akan takut kepada mereka Raja Karakanta pun masih terus mengamati fenomena itu Hmm, ucapnya Dan Raja Fimalacitra pun berkata Aku sungguh senang Ini yang kuharapkan Raja Bandi pun menyahut Sungguh menarik Bagaimana denganmu? Tanyanya kepada Raja Karakanta Raja Karakanta pun menjawab Asura hanya ada satu cara untuk melawan dewa Ia pun lalu mengangkat tangannya Seketika keluarlah bedang-bedang yang banyak muncul dari tangannya Dan ma'wus Raja Karakanta pun dengan cepat melesat terbang Melihat hal itu Raja Bandi pun langsung berkomentar Oh benar-benar Raja Karakanta memang tak bisa menahan diri Raja Bandi pun kini mengeluarkan sayap racunnya Ia pun juga langsung melesat terbang Aku juga tidak mau ketinggalan Ucapnya Sementara Raja Fimalacitra Tubuhnya yang dibalut oleh balutan hitam pun mulai terbuka dan melambe-lambe Ia pun lalu berkata Ini adalah sebuah pesta yang luar biasa Banyak dewa akan datang Sepertinya cukup untuk membuatku kenyang Beralih ke Luhu Sang Raja Baru Asura Sang Raja Gila Kini terlihat ia tetap tenang Sambil mengamati langit di depannya Yang dipenuhi oleh sinar-sinar dewa surga yang akan turun Wangu pun seketika panik dan berteriak Mereka datang Para pejuang asura pun disitu kini menjadi waspada Baiklah Sudah waktunya Ayo kita bersiap Ucap mereka Dan tiba-tiba saja Dari langit kini muncullah golem raksasa surga dengan tubuh yang terbuat dari batu Dan tak hanya satu Karena ternyata kini turun beberapa golem yang satu persatu turun dari langit Turunnya makhluk raksasa itu jelas membuat bumi saat ini benar-benar bergetar Hal itu juga menimbulkan asap debu pasir yang berterbangan dan sangat tebal Guji pun kini terjatuh dari tunggangannya Ah padahal kita belum menemukan tempat habitat kita Pedang macan pun disitu menganggap kalau pastinya pertarungan ini sungguh sangat menyulitkan Sedangkan Wangu pun berkata Dewa datang kita tidak punya pilihan lagi Dan kini tiba-tiba saja Sang Raja Gila berkata Hmm kita telah menemukannya Tempat tinggal habitat kita adalah disini Perkataan itu membuat Wangu pun terkejut Raja Gila pun kini mulai menarik kedua pedang di punggungnya dan lanjut berkata Biarkan darah para dewa menjadi sungai Dan daging mereka akan menjadi tanah Itu akan menjadikan tempat ini tempat yang sangat subur Kita akan tinggal di atas tulang-tulang para dewa Dan membangun habitat baru disini Seketika Raja Gila pun kini menatap para dewa dengan tatapan yang tajam Dengan api tempur yang membara di tubuhnya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb